Para ulama menjelaskan berfatwa tanpa ilmu, berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu, dosanya di atas dosa kesyirikan. Dari mana? Dari dalil. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ini ayat dalam Al-Quran. Ibn Luqayi menjelaskan ini urutan tingkatan dosa. Katakanlah, sesungguhnya Allah Rabbku telah mengharamkan fawahish. Perbuatan keji, maksiat, yang nampak dan yang tersembunyi. Ini yang pertama. Kemudian level yang kedua disebut dengan isma wal bagi, dosa melampaui batas. Ini tingkatan yang kedua para jemaah. Contohnya misalnya, bersina maksiat apa tidak jemaah? Berzina fawahish, tapi berzina dengan ibu, bagi'ah namanya ini. Berzina dengan istri tetangga, bagi'un. Ini bagi'un namanya. Sombong, dosa besar enggak? Besar. Tapi orang miskin yang sombong, bagi'un. Nah ini tingkatan dosa. Wal isma wal bagi'ah. Kemudian apa tingkatan dosa selanjutnya? Disebutkan, Wa antusyiriku billahi malam yunazil bihi. Sultana, engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan sultan. Tafsirnya sultan adalah hujah di situ. Tidak ada hujahnya. Baru tingkatan yang keempat, apa jemaah? Dan engkau berkata-kata atas Allah tanpa ilmu. Jadi dosa level keempat ini. Masa si ustaz saya baru tahu? Ada dosa yang di atas dosa syirik. Selama ini yang saya tahu dosa paling besar syirik. Sebagaimana dalam usul salasah, wajibat, dan yang paling Allah larang adalah kesyirikan. Ulama menjelaskan kenapa berkata-kata atas nama Allah ini dosanya di atas syirik. Kenapa? Karena kesyirikan ini sumbernya adalah berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Terima kasih telah menonton!